Berita hari ini dipetik dari Msta yang bertajuk Tunggu surat saman Kak KM bengang ada individu cari makan guna muka dan videonya Usahawan sensasi Kak KM bakal mengambil tindakan saman terhadap seorang peniaga atas selian yang menggunakan gambarnya sebagai bahan promosi tanpa kebenaran Menurut Kak KM atau nama sebenarnya Liana Rosli, individu terbabit dikatakan menjel produk penggung sama seperti produk KM ikat keluaran syarikat miliknya Pagi ini, Kamis, saya nampak individu tersebut semakin banyak guna gambar dan video saya untuk tujuan promosi sedangkan dia bukannya jual produk saya Saya tidak kenal dia siapa, dia juga bukan menjual produk milik saya, tak tahulah produk dari mana yang dijual namun mudah-mudah guna gambar saya Memang saya tidak akan berdiam apabila perkara sebegini berlaku, saya akan buat laporan dan tunggu surat saman katanya ketika dihubungi insta Terdahulu, anak kepada pelakon Norma, Daman Huri, ini berfungsi satu video memberi amaran kepada individu berkenan di laman instagram miliknya pada Kamis Sementara itu, Kak KM memberitahu dia mula menyadari tindakan tidak bertanggung jawab individu berkenan sejak sebulan lalu Namun masih mengambil langkah berdiam diri karena memikirkan ia bukanlah satu perkara serius Bagaimanapun, dia mula bertindak selepas beneganya terkesan sehingga ramai pelanggan mula bertanya kesahian produk tersebut Sebenarnya, sudah sebulan juga saya perasan tentang perkara ini, selama ini hanya berdiam sahaja Tidaklah berpikir mahu ambil sebarang tindakan saman Semakin lama, saya nampak orang itu semakin menjadi-jadi Dia ambil jalan dagunan gambar dan video saya Ramai juga yang bertanya adakah itu benar produkser Itu rasanya saya tidak boleh terus berdiam ujarnya Makui dengan individu berkenan, Kak KM berkata dia bersedia untuk berdepan lagi menyelesaikan isu berkenan Tambahnya, ini bukan kali pertama berlaku karena sebelum ini juga ada pihak lain yang melakukan pindangan sama Saya memang merasa marah sekarang ini kalau jumpa nak tumbuk muka orang itu sambil ambil jalan muda macam ini Saya punat berniaga, ada pula orang lain yang ambil kesempatan dengan cara begini Bukan sekali terjadi, sudah banyak gambar dan video saya dimenangkan tanpa kebenaran Kalau terus berdiam takut nanti perkara begini akan terus berluas sejelasnya Itu sedang keluar ini, sekian dan terima kasih Terima kasih